Jadi mungkin yang mungkin mereka perlu persiapkan untuk fresh graduate tuh kayak benar-benar interview tuh mereka ready sih jadi dirinya mereka sendiri cuman juga tetap mereka harus prepare gitu. Prepare dan attitude-nya sih ya, attitude kayak tadi growth mindset gimana mereka kayak gimana caranya mereka bisa kayak meyakinkan kita walaupun mereka minim dengan pengalaman tapi actually itu mereka punya banyak banget energi nih untuk bisa nantinya ketika dikasih tantangan mereka bisa untuk mengeksekusi dan menyelesaikan. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Narasumber kita kali ini pernah menjadi SAP Associate Consultant, juga kemudian pernah juga narasumber kita bekerja sebagai Group Head of IT Product and Business Development di Paragon Technology and Innovation. Buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin lebih terkenal dengan produknya, salah satunya adalah Wardah. Langsung aja kita sambut Mbak Cici Utami. Halo Mbak Cici. Halo Mas Riza, apa kabar? Baik-baik, Mbak Cici gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, nah ini mungkin episode yang agak spesial dan berbeda. Kenapa? Karena Mbak Cici ini sebenarnya secara background, tidak terlalu berkaitan sekali sama developer gitu kan. Kalau biasanya kita ngundang developer. Kalau ini Mbak Cici adalah bosnya developer gitu ya. Yang satu tim sama developer gitu ya. Jadi nanti kita akan nanya-nanya mengenai gimana sih rasanya bekerja dengan tim developer gitu. Aku ini loh, surprise loh sebenarnya dapat undangan ya. Karena ini ngobrolnya developer, cuman aku cuman sempat belajar, ngodingnya tuh bentar banget dan nggak sampai selesai. Jadi ya tahu-tahu dikit doang. Iya, kita developer juga butuh insight yang dari sisi yang berbeda. Biasanya kan kita dapat insight dari sisi developer gitu kan. Orang yang benar-benar menjalani karirnya di development kan. Sementara ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa gitu. Bisa mengundang salah satu orang yang bergabung di dalam satu tim gitu ya. Yang menjembatannya antara tim developer dengan bisnis gitu. Nanti kita akan cari tahu sudut pandangnya gimana. Mungkin pertanyaan pertama, saya pengen tahu gimana sih rasanya tuh kerja satu tim sama developer walaupun kita berada di posisi yang bukan developer. Nah, kalau gimana rasanya tuh, sebenarnya kan role aku sekarang tuh, nyebutnya tuh bisnis partner sih, banyakan kita ya. Karena kita belum yang seperti di startup punya product manager. Jadi, emang kita di tengah-tengah ala product manager yang memberi jing antara bisnis dengan developer. Kalau rasanya gimana tuh, sometimes kalau kita lagi mainin peranan sebagai bisnis partner tuh, kita emang harus kayak tuker-tuker peranan gitu kan. Kalau kita lagi, apa namanya, ngobrol sama bisnis, kita seolah-olah jadi developer dulu nih. Kayak berempati sama developer nih, kayak sesuatu yang make sense gak sih diminta bisnis gitu. Jadi, kita harus challenge gitu bisnis untuk tahu nanti ketika developernya nge-develop fitur yang dibutuhkan, itu emang ada impact-nya gitu. While nanti kita pindah ngobrol sama developer nih, untuk nge-passing requirement yang udah kita dapet dari bisnis, kita mencobanya kan mainin peranan tuh sebagai bisnis kan. Jadi, kita akan share ke developer. Developer dia kadang bilang mungkin gak bisa, kita akan challenge lagi kenapa gak bisa gitu. Jadi, kalau misalnya perasaannya kayak gimana, sometimes iri juga ya, kayak ngeliat, sometimes aku juga pengen ya, kadang kayak satu sisi pengen juga gitu, bisa ngoding gitu, kayak gak segampang itu gitu. Jadi, aku sangat amaze sih bekerja dengan teman-teman tim developer yang kadang mungkin ada permintaan-permintaan yang datang tuh, kayak mungkin teman-teman developer nih kayak gak make sense ya permintaan ini gitu. Kenapa harus di-develop gitu? Jadi, kayak perasaannya kayak gitu. Aku sangat amaze gitu. Apa yang bikin amaze dengan sosok developer? Kalau dari sisi Mbak Cici sendiri? Ini kita kalau communicate pakai bahasa Indonesia-Inggris aja susah ya. Ini kan another bahasa lagi ya. Jadi, kalau aku ngeliatin berapa kerumitan pengerjaan programming-nya itu ya, itu kayak, oke, how come ini mereka bisa kayak menulis bahasa yang, oh ini bahasa apa ya? Kayak gitu sih. Even kayak berkomunikasinya dengan bahasa yang berbeda gitu. Dan tiba-tiba yang kita mau ter-deliver, itu kan jadi kayak luar biasa banget ya. Kita minta apa, mereka doing sesuatu dengan bahasa yang susah-susah itu, terus deliver sesuatu solution buat kita semua. Jadi, mulai dari permintaan yang kadang tidak masuk akal, terus tiba-tiba bisa diramus sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah produk atau sebuah aplikasi yang bisa digunakan gitu ya. Benar, benar. Oke, kita ngobrolin sedikit tentang Paragon nih. Jadi, Paragon kan tadi saya udah sebutkan, lebih terkenal dengan produk kosmetiknya ya, Wardah salah satunya kan. Nah, sekarang apa sih, kok ada divisi IT? Buat apa sih divisi IT di Paragon itu sendiri? Kerjaannya ngapain sih gitu? Ini one of uniknya Paragon dulu nih, namanya aja kan Paragon Technology and Innovation gitu ya. Mungkin nggak akan ada yang ngira ini perusahaan kosmetik atau perusahaan IT gitu. Namanya teknologi. Jadi, itu sebenarnya buat IT-nya sendiri nih pressure nih sebenarnya. Perusahaannya udah kayak nge-put teknologi gitu. Kalau apa yang dilakuin, sebenarnya kita sama kayak startup pada umumnya gitu. Mungkin even lebih kompleks ya, karena kan secara merantai apa namanya, kita mulai dari supply chain, kita manufacture sendiri, kita distribute, habis itu orang-orang akan coba me-branding lagi tuh si produk-produknya sampai jualan gitu. Jadi, IT-nya di sini benar-benar kita gimana caranya bisa bareng-bareng bisnis tuh membuat value untuk perusahaan melalui teknologi sama inovasi. Ya, sesimpel kayak hal-hal yang biasanya dilakuin sama teman-teman di bisnis tuh manual gitu ya. Either itu di kertas, di Excel, atau di manapun, yaudah kita coba nih gimana bisa men-simplify secara bisnis prosesnya juga, plus juga kita digitalize. Makin going forward ke sini sih, lebih advance lagi ya, karena kan ada banyaknya data, kebutuhan bisnis tuh gak cuman sekedar pindahin dong ini dari manual ke sistem gitu, gak sekedar itu lagi kan. Gimana caranya semua yang udah kita collect itu datanya bisa kita getting insight gitu. Jadi, kita juga trying untuk mencoba lebih advance perlahan gitu lah ya. Mulai dari kita benar-benar kayak mau coba juga nih terbang sebagai perusahaan gitu. Jadi, IT-nya tuh benar-benar kita mulai dari develop solution-nya sendiri gitu ya. Kita lebih prefer open source sih soalnya. Jadi, benar-benar kayak teman-teman tuh yaudah coba untuk develop. Ataupun abis itu kita punya software engineer-nya yang untuk mobile web apps, ada yang untuk ERP-nya sendiri, kita juga punya team data. Jadi, developernya tuh berkisarnya di sana. Banyak banget aplikasi yang kita bikin sih, karena kita mendigitalize. Proses digitalisasi ya, dari yang manual menjadi otomatis gitu ya. Ya, itu sesimpel. Step pertama lah ya, kita otomasi dulu. Otomasi dulu. Nah, semenjak pandemi ini, apakah proses digitalisasinya Paragon ini semakin terakselerasi atau justru ada hambatan-hambatan? Oh, ini terakselerasi banget sih. Ini aku miss banget nih sama team. Jadi, waktu pandemi, bulan Maret kita mulai WFH, tiba-tiba kita sadar nih jualan langsung drop gitu kan ya, gara-gara semua orang udah pada nggak belanja. Kita langsung kepikiran, mungkin nih saatnya kita bikin brand commerce kita sendiri nih. Itu teman-teman developernya bikinnya 2 minggu, 3 minggu kita launch. 2 minggu bikin, minggu ketiga kita launch. Untuk 3 brand, Wardah, Makeover, Emina. Wow. Oke, itu kayak one-off. Kayaknya aku belum pernah di perusahaan sebelum-sebelumnya gitu ya, punya idea, terus kita bikinin solution dalam 3 minggu launch gitu. MVP lah ya, tapi tetep aja 3 minggu. Tau kok mess banget sih sama anak-anak tuh. Kita scrumnya sampai 2 kali sehari. Scrumnya, scrumnya 2 hari sekali. Maksudnya scrum meetingnya? Nggak, 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi sama sore. Itu mungkin udah nggak bener juga ya. Oke, 2-3 minggu ya. 2-3 minggu. Minggu ketiga kita udah launch. Minggu ketiga udah launch. Itu sesuai target atau melampaui target-targetnya? Mungkin tadinya sebulan, tiba-tiba 3 minggu udah jadi atau gimana? Sesuai target sih. Jadi emang kita mengejar target sih. Emang di target ini itu 3 minggu. Jadi kita bener-bener, mungkin waktu dikasih target tuh dari XCOM-nya kita juga mungkin sebenarnya cuma ngasih target ya. Udah lah ya, kalau kecapai bagus. Kalau enggak, enggak gitu ya. Kayaknya ngasih pressure. Cuman kita semua jadi amazed juga. Eh, beneran lo bisa. Itu timnya juga berapa banyak yang ngerjain? Untuk yang e-commerce-nya. Waktu itu developernya kita itu ada sama product owner gitu-gitu ada 4 orang. Ada 4 orang yang ngerjain. Jadi masing-masing tuh megang masing-masing brand ada satu yang integrate. Product owner-nya tuh ada tim aku satu sama aku lebih kayak monitor aja gitu ya. 5 orang tapi kerja sama sama bisnis juga sih. Desain waktu itu karena mepet banget even desainnya tuh itu tim developernya ngambil alih desainnya juga gitu. Bareng-bareng sama tim UI, UX-nya kita ada satu gitu. Jadi bareng-bareng banget. Jadi tuh emang semepet-mepet itu banget ya. Makanya gue emas ya developer tuh enggak cuma bisa ngoding. Mereka tuh bisa juga even juga mereka ngerti user experience sih dari yang aku lihat dari tim aku yang ada sekarang ya. mereka juga tahu how to do like yang bagus tuh kayak gimana gitu. Terus abis itu juga yang ketiga tuh understanding juga bisnis tuh maunya seperti apa. Itu kan not a simple way juga ya. Mengcoding is the one thing tapi bisa mencoba mengerti sebenarnya kita mau ngelakuin apa sih ini gitu. Even tim developer tuh punya hal yang kayak gitu. Dan itu tuh kayak poin plus sih menurut aku ketika developer bisa punya itu. berarti ini kan tim developernya ya pokoknya seluruh timnya tuh kayaknya udah solid banget kan. Gimana sih Mbak Cici ini membangun tim terutama tim developer yang oke gitu. Ada ini enggak sih ada apa ya bisa kasih tahu kita enggak sih cara membedakan antara developer yang biasa aja sama developer yang oke dan bisa bekerja sama di dalam tim. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh peer sih karena tim developer tuh ada peer aku lagi yang handle ya kayak kita punya head of solution delivery management gitu. Jadi aku sebenarnya peer sama mereka cuman karena di produk kayak udahlah ya jadi kayak kerja bareng-bareng. Sebenarnya yang bikin beda itu menurut aku sebenarnya ini kayak saringan juga sih waktu kita nge-recruit tim untuk masuk gitu. Kita benar-benar ngeliatin mereka punya growth mindset atau enggak. Mereka tuh mau belajar atau enggak gitu ya. Karena kita banyakan emang nge-recruitnya di paragunan yang masih fresh graduate yang masih muda-muda tuh pada banyakan. Jadi emang di awal kita ngeliatin anak ini pengen maju enggak nih gitu kan. Mau belajar enggak nih atau sekedar kayak hobi coding atau enggak itu jadi one thing juga sih ketika kita mau nge-recruit developer ya. Karena kalau mereka udah bilang saya enggak suka coding ya enggak jadi lah ya. Kalau mereka udah enggak suka coding. Jadi kita benar-benar kayak lebih kayak anaknya. Oh ada ya? Developer yang enggak suka coding? Ada ya. Bisa kan kita nge-recruit anak-anak elektro ataupun IF ada yang bilang ya mereka enggak suka coding gitu. Jadi dari awal udah kayak baik gitu. Terus habis itu even software engineer kita itu enggak semuanya kita nyebutnya software engineer kan kalau di Paragon ya. Itu enggak semuanya anak-anak yang IT gitu. Elektro IF atau sistem komputer gitu. Ada juga anak-anak dengan jurusan yang lain cuman yaudah mereka pernah terpapar coding lah sebelumnya dan abis itu mau belajar gitu. Dan kita kayak juga meng-accept those kind of things. Dan dilihat pun setelah mereka join di kita mereka juga signifikan kontribute ke perusahaan gitu. Jadi emang bener-bener kita ngeliatin itu makanya growth mindset sesuatu yang bener-bener kita kayak filter banget nih di awal. Abis itu nanti akan kelihatannya yang baik atau enggak tuh lebih ke ini sih anak ini kalau dapat permintaan yang agak sulit tuh tipikal yang nguliknya kayak gimana nih lebih ngulik ya. Kan ada orang yang kalau dapat yang sulit tuh kayak mungkin dia kayak aduh mbak ini sulit kayaknya gak mungkin gitu. Tapi ada tipikal yang developer yang akan bilang mbak aku cek dulu ya gitu. Nah itu biasanya jadi pembeda sih menurut aku. Yang aku cek dulu nanti come back whether mereka bisa solve ataupun enggak ya. Lebih ke inisiatif mungkin ya pembedanya. Oke. Nah ini kan rolnya mbak Cici salah satunya adalah menjadi apa ya jembatan antara tim bisnis dengan tim software engineer tadi ya. Nah gimana sih cara apa ya cara yang efektif untuk menjembatani bisa aja kan kadang-kadang orang bisnis atau marketing dan lain-lain itu permintaannya aneh-aneh kan yang mungkin tidak bisa diwujudkan oleh tim engineer gitu. Begitu juga sebaliknya kadang-kadang juga tim engineer ini punya kayak idealisme tersendiri yang menyebabkan mungkin jadwalnya molor lah atau fiturnya gak bisa dikerjakan dan lain sebagainya. Iya biasanya kita balik lagi ke sebenarnya ngapain sih kita perlu mendevelop solution yang ini gitu. Jadi waktu ngobrol sama bisnis pun kita ensure lagi nih ini impactnya ke bisnis seperti apa nih karena kan kalau pas mau gak develop biasanya kita nanti akan ngeliatin impactnya gede apa enggak setelah itu baru kita liatin secara effort kompleks atau less selama masih ada yang impactnya gede effortnya less yaudah kita duluin yang itu dulu jadi biasanya kita akan challenge dulu bisnis gitu sometimes kan ketika kita minta untuk bikin sesuatu sometimes kita suka berasumsi ya kayaknya ini akan dibutuhkan gitu sometimes kita juga FOMO karena kelihatannya di luar orang-orang punya fitur ini jadi benar-benar di challenge sama kita ketika documentation tuh kita benar-benar minta benefitnya apa nih nanti ketika ini ter-deliver apa nih buat company gitu jadi ketika anak-anak developer kita kasih nih requirementnya dan mereka juga tahu oh ternyata dengan mendevelop ini impactnya akan sekian banyak mau itu di sales mau itu ngurangin cost atau apa employee engagement gitu mereka juga kayak aware gitu kita akan create segini banyak impact untuk perusahaan sehingga mereka juga termotivasi itu biasanya dan kalaupun nanti pada akhirnya ternyata emang secara effort itu kompleks role aku tuh juga role aku dan tim tuh juga mengkomunikasikan lagi ke bisnis gitu ini sesuatu yang mungkin butuh waktu lebih banyak let's check apa nih quick win yang mungkin kita bisa tawarkan ke mereka atau emang kita bilang ini kayak sesuatu yang kita gak akan bisa develop nih dengan tenggat waktu yang sekarang ataupun karena ada keterbatasan kalau kita pakai beberapa aplikasi yang emang mungkin kayak wordpress atau sesuatu gitu lah ya kita akan bilang ini gak bisa let's find another solution gitu jadi emang gak semua akhirnya yang diminta bisnis kita akan deliver kita akan ngeliatin impact habis itu kita liatin lagi secara kompleksity mungkin atau enggak itu yang akan kita pas juga ke engineer dan kita juga selalu bilang ke engineer ketika emang mereka punya another solution yang bisa ditawarkan karena itu kompleks dan mereka melihat peluang ada sesuatu yang secara solusi lebih baik mereka juga harus pick up gitu jadi itu bisa kita jadiin sesuatu yang disampaikan lagi ke bisnis nah Mbak Cici ini kan background pendidikannya teknik industri bener ya bener nah sekarang setelah kuliah di teknik industri kemudian sekarang berkecimpung di dunia IT atau dunia teknologi gimana sih buat seseorang yang non-IT terus sekarang bekerja di dunia di perusahaan teknologi mungkin bisa di-share informasi atau pengalaman atau insightnya sebenarnya aku agak kaget juga sih di awal-awal ya dulu waktu kuliah kan sempat sebenarnya belajar codingan tapi itu kayak ya 2 SKS jadi kayak ya dianggap gak ada lah ya secara knowledge gitu pas awal-awal berkarir di IT sebenarnya kan SAP consultant nah waktu SAP consultant tuh agak lebih aman sih karena fokusnya tuh lebih ke bisnis proses sama beberapa configuration yang gak perlu coding cuman pas aku pindah ke kantor yang sebelumnya nih ke Unilever ternyata aku baru terpaparkan nih dengan SQL dan those kind of things awalnya aku kaget banget sih karena gak ngerti gitu jadi mau gak mau akhirnya ya baca buku sih waktu itu baca buku gimana caranya paling gak bisa ngerunning beberapa query di SQL tapi lama-lama karena emang aku fokusnya lebih ke produk ataupun ke bisnis partner yang menurut aku paling penting itu sebenarnya lebih kayak ngerti logik sih logik user journey sama walaupun gak bisa ngoding nih di dunia IT tapi paling gak aku ngerti nih gimana caranya untuk ngebaca codingan dikit gitu jadi sebenarnya aku ngerasanya juga aku bisa ngasih kontribusi untuk ngebantuin teman-teman developer kalau mereka ada issue gitu jadi kayak kalau mereka ada SQLite issue aku bisa bantu menurut aku jadinya sebenarnya jurusan gak akan membatasi apakah nanti kita akan bisa berkarir di IT atau enggak karena at the end once kita udah kecemplung ke dunia IT-nya sendiri mau gak mau ya belajar lagi ya jadi kalau yang sekarang aku rasain aku sebenarnya masih trying untuk jadi yang aku nyebutnya bukan tech enthusiast gitu sih aku emang fokusnya ke solution ya it will be great kalau aku bisa ngoding which is aku juga belajar-belajar sekarang biar nanti kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman developer lebih nyambung cuman balik lagi akhirnya gak harus membatasi ketika yang akan bisa berkecimpung di dunia IT itu adalah anak-anak yang mungkin majoringnya adalah IT semua orang tuh akhirnya pada akhirnya bisa sih gitu as long as mau belajar berarti skill untuk bisa ngoding atau programming itu penting ya untuk semua sisi apa ya bukan hanya untuk anak IT gitu ya benar gak sih kalau misalnya di jaman sekarang benar sih even kayak kalau pernah aku ikut kelas kalau misalnya sekarang anak-anak finance itu mungkin ya sekedar pakai Excel dan rumus-rumusan di Excel gitu kalau misalnya aja nih mereka bisa python gitu ya itu mereka ngolah data bakal cepet banget sih jadi even mungkin akan ada beberapa kodingan-kodingan yang gak harus anak IT gitu ketika orang lain yang bukan IT bisa itu akan membantu mereka banget dalam dunia kerja aku ngerasainya sih mungkin suatu saat tuh semua orang tuh mungkin python tuh akan jadi kayak base untuk mata kuliah gitu ya paling gak ya salah satunya yang ketika akhirnya mereka kalau mau ngolah data banyak nih terutama anak-anak finance karena aku sering banget berhubungan sama finance juga it will be very helpful untuk merekanya sendiri walaupun mereka gak berkarir di IT python dan SQL kali ya untuk data ya python sama SQL gitu ya udah hilang Excel gak perlu lagi ya iya iya oke menarik menarik nah ini kan Mbak Cici juga salah satu dari sedikit perempuan di Indonesia yang berkecimpung di dunia teknologi nah menurut Mbak Cici sendiri perempuan peran perempuan di dunia teknologi itu seperti apa sih peran perempuan aku tuh orangnya percaya yang kayak yaudah equal antara laki-laki dan perempuan gitu jadi kalau misalnya ditanya peranan perempuan ya kita juga bisa melakukan apapun yang kita mau gitu ya as long as emang para perempuan ini punya goal untuk itu gitu jadi walaupun mungkin banyak dibilang dunia IT itu banyak kan emang dunianya cowok gitu tapi sebenarnya lebih ke ketika udah di dunia kerja ketika emang si para perempuan ini memutuskan untuk mau berkarir di dunia IT mereka akan punya kesempatan yang sama sih kayak dari beberapa pengalaman aku sebelumnya juga kayak gak di lingkungan kerja yang baik tuh gak akan ada sih ketika dia laki-laki dia punya peluang untuk bisa jadi manager lebih cepat gak kayak gitu semua orang punya peluang yang sama baik gak peduli dia apakah dia laki-laki atau perempuan selama dia mengerjakan pekerjaan dengan baik maka dia punya kesempatan yang sama gitu ya iya sebenar oke nah kalau harapan sendiri kira-kira pengen gak sih ngeliat banyak perempuan yang berkecimpung di dunia teknologi dan pemograman harapannya apa buat perempuan-perempuan kalau ditanya pengen atau enggak pengen banget tapi kalau aku sebenarnya lebih kayak yaudah para perempuan itu sebenarnya kan mereka bisa berkontribusi dimanapun ya jadi kalau emang mereka tertarik dengan teknologi dan mereka bisa jadi orang yang benar-benar akan memberikan kontribusi yang banyak ke dunia IT gitu soalnya kayak gak apa namanya gak akan ada batasan karena mereka akan ngerasa aduh ini dunianya ini cowok-cowok semua jadi gak enak ya nanti nyaman gak ya kerja atau enggak gitu jadi kalau aku ngeliatin harapannya terhadap para perempuan sebenarnya aku mungkin bukan ke IT-nya sih actually you can do you can be whatever you want sih either itu di IT atau dimanapun nah mungkin Mbak Cici kan udah punya pengalaman cukup lama juga untuk membangun tim dan hiring developer mungkin bisa dibagi tips dan trik untuk developer supaya developer-developer ini lebih mudah dicari atau didapat oleh para apa ya employer atau yang butuh tenaga mereka oke ini tips dan trik ya biasanya kalau kita nge-recruit nih ketika mereka kita mau nge-recruit developer sebenarnya ketika mereka udah benar-benar tahu bahasa pengukuman salah satu aja gitu itu akan jadi nilai tambah sih kita akan checklist dulu nih tapi terlepas dari itu sebenarnya yang mungkin dibutuhkan company ini sih seberapa jauh si calon developer kita ini tuh mau belajar dan mau tumbuh berkembang bersama kita gitu ini biasanya kelihatan dari energinya dia gitu atau ketika biasanya kan kalau fresh graduate mereka belum punya pengalaman kerja ya biasanya ya kita akan lihat sih dari how dia waktu di kampus nih ceritanya biasanya kita ngeliatin gimana caranya dia selama ini berorganisasi even tuh mungkin gak ada kaitannya sama developer ya tapi biasanya kita ngeliatin how mereka doing activity di kampus dari sana kita akan bisa ngeliatin sih sebenarnya energinya seperti apa orangnya mau belajar atau enggak balik-balik lagi kita mau ngeliatin ini si calon developernya ini tuh punya growth mindset gitu jadi walaupun mungkin sekarang dia punya keterbatasan bahasa penguraman yang dia bisa kita tahu dia pasti akan mau belajar gimana tuh membedakan antara developer yang punya growth mindset sama yang punya fixed mindset pada saat interview ya gimana tuh membedakannya saat interview ya ya ini emang sometimes feeling-feeling tapi kita ngeliat kan ngeliatin ekspresinya dia ngeliatin ceritanya dia yang ketika kita gali kan kalau misalnya dia fake it gitu ya nanti pas digali lagi tuh kayak dia akan bingung sendiri kan ngejawab gitu jadi biasanya kayak dari pertanyaan-pertanyaan itu kita sama kayak menchallenge bisnis aja gitu kalau lagi gathering requirement cuman ini kita juga kayak why-why gitu ya jadi kayak sampai kita ngerti dan bisa ngeliat bener-bener kayak listeningnya tuh liatin ekspresinya liatin cara jawabnya dia even sampai mungkin kedengerannya ini dia suaranya kedengeran takut-takut karena bohong atau gimana gitu sama apa namanya di Paragon tesnya lebih banyak nih ini even aku kayak waktu masuk sini tuh tesnya tuh banyak banget ini kayak tes terbanyak yang aku laluin untuk masuk perusahaan mungkin bisa di-share gitu proses interview-nya untuk developer terutama ya yang mau join siapa tau nanti pendengar kita ada yang mau join boleh-boleh sebenarnya kalau interview-nya nanti tahapannya tuh tahapan sebelum ketemu dengan IT-nya sendiri tuh biasanya lewat psikolog dulu nih jadi emang kita tuh bener-bener kayak ngeliatin beberapa hal lah dari sisi kemampuan dari sisi nanti energi gitu jadi ada beberapa tes yang emang psikotest dulu habis itu interview dengan psikolog jadi bener-bener interview sama psikolog nih buat ngeliatin anaknya kayak gimana nih secara kepribadian kalau itu udah pas baru nanti ke IT-nya biasanya ke head of solution delivery management-nya kita ataupun ke head yang lain lah pokoknya di ITLT ya leadership team-nya kita kita belum sampai untuk ngetes dia bisa coding atau enggak sih tapi kalau misalnya dia punya portfolio biasanya kita liatin juga atau kalau enggak bener-bener kayak pertanyaannya lebih kayak waktu interview aja kita mungkin akan ada beberapa pertanyaan terkait teknis yang kita tanyain terus kita lihat dia bisa jawab atau enggak itu one thing tapi back lagi kecocokan yang tadi sih ngeliatin energi sama growth mindset waktu interview oke menarik sekali ya jadi di awal itu udah langsung sama psikolog untuk melihat culture fit-nya kali ya culture fit-nya sama growth mindset tadi ya iya kita liatin sometimes bukan sometimes kita ngeliatin IQ terus energinya seperti apa kepribadiannya seperti apa terus tipikal anaknya nih in general tuh kayak gimana gitu even hasil dari psikotestnya tuh kalau kita baca tuh berlembar-lembar juga gitu jadi sebelum kita interview biasanya kita liatin itu juga oke nah ini kan Pak Ragon juga tadi Mbak Ji sempat cerita cukup sering meng-hire fresh graduate kan dan sementara banyak fresh graduate yang kayak mengeluh kita mau cari kerjaan tapi butuh pengalamannya sekian padahal kita mau apply untuk mendapatkan pengalaman ini yang mana duluan gitu kira-kira ada tips khusus nggak buat para fresh graduate kira-kira apa yang dibutuhkan untuk supaya menutupi kekurangan pengalaman mereka apakah dengan banyakin portfolio atau dengan hal yang lain oke sebenarnya mungkin untuk para fresh graduate mereka udah punya basic ya kan kita akan ngeliatin selama kuliahan mereka ngapain aja jadi sebenarnya mereka udah punya base gitu dan ketika kita ngerekrut fresh graduate kalau dari para gun karena emang kita sering ngerekrut fresh graduate gitu kita juga udah paham sih beberapa konsekuensi gitu seperti ya kita kan nggak bisa compare ini dengan orang yang mungkin udah 2-3 tahun pengalaman gitu karena ya pas kuliah akan beda di kita sih benar-benar kayak ngeliatin back lagi selain ngeliatin kepribadiannya benar-benar anak ini bisa kita punya jadi kayak dia punya kapasitas nggak nih gitu ya kapasitas tuh lebih kayak kalau dia gelas nih walaupun dia gelasnya kosong tapi gelasnya gede nggak sih sehingga waktu kita isi ini nanti airnya bisa banyak gitu jadi kita bisa ngeliatin itu udah dari sana jadi mungkin yang mungkin mereka perlu persiapkan untuk fresh graduate tuh kayak bener-bener interview tuh mereka ready sih jadi dirinya mereka sendiri cuma juga tetap mereka harus prepare gitu prepare dan attitude-nya sih ya attitude kayak tadi growth mindset gimana mereka kayak gimana caranya mereka bisa kayak meyakinkan kita walaupun mereka minim dengan pengalaman tapi actually itu mereka punya banyak banget energi nih untuk bisa nantinya ketika dikasih tantangan mereka bisa untuk mengeksekusi dan menyelesaikan jadi ini info buat teman-teman fresh graduate karena Paragon masih rekrut kita masih rekrut banyak nih hiring ya lagi hiring ya mau developer lagi hiring kita developer terus di product juga business partner juga jadi kita masih hiring informasinya bisa didapat dimana ada nanti tuh ada kita di Paragon Innovation sebentar ya paragoninnovation.com ya ini nanti ya paragoninnovation.com atau bisa kayak ngecek lupa ya lupa ya hariri innovation ya atau di grow at Paragon aja grow at Paragon Instagram 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 aja lebih gampang biasanya kita akan put disana oke wah menarik sekali ya ada opportunity banyak nih di Paragon bisa ada kesempatan kerjasama juga sama Mbak Cici ya bisa 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 oke jadi kalau misalkan ada teman-teman selain tadi yang grow at Paragon kalau ada teman-teman pendengar yang mau kontak langsung dengan Mbak Cici mungkin mau nanya-nanya mengenai Paragonnya sendiri atau mau nanya-nanya hal pribadi gitu ya paling aktif di sosial media apa aku biasanya di Instagram atau LinkedIn sih jadi bisa kontak aku tuh di Uni Cici Uni Cici orang Padang ini orang Padang orang Padang oke biar keliatan Padangnya ya jadi pakai Udi bisa udah cocok untuk bikin itu ya restoran makan bisa bisa nanti siapin namanya dulu nanti restoran Padang oke sip 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 begitu oke terima kasih banyak Mbak Cici atas waktu dan cerita-cerita menariknya sukses terus untuk karir dan kehidupannya terima kasih banyak untuk ini apa invitation untuk bisa join disini senang banget bisa sharing-sharing disini juga kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram detek.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye 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 Terima kasih.